WD Tong Tian Tokoh agama memiliki peran penting dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak. Komitmen ini juga ditunjukkan oleh pimpinan dan pengurus Matakin serta umat Kong Hucu, salah satunya melalui nota kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dengan Matakin dalam rangka peningkatan sinergitas pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak berbasis agama Kong Hucu. Tentunya menjadi tugas kita semua untuk bersama-sama membangun bangsa yang aman, bangsa yang nyaman, sejahtera, dan tentram bagi semua insan, terutama bagi perempuan dan anak. Saya Bintang Puspayoga beserta jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak mengucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraan Munas Matakin ke-19. Semoga musyawarah nasional ini berjalan lancar dan diharapkan seluruh peserta yang hadir bersama-sama dapat mengidentifikasi segala permasalahan yang dihadapi umat, khususnya perempuan dan anak, untuk kemudian menghasilkan rumusan rekomendasi agenda ke depan sebagai perwujudan komitmen kuat matakin pada kemanusiaan, harkat, nilai-nilai, dan hati nurani yang memiliki kepedulian untuk selalu berbagi kebahagiaan kepada sesama. Wide Tongtien Wide Tongtien